Hai KoFriends, jadi di soal kali ini kita diberikan informasi bahwa bus berjalan dari Semarang menuju Jakarta dengan kecepatan 70 km per jam. Nah setelah berjalan 4 jam, bus istirahat. Nah jarak tempuh bus selama 4 jam adalah titik-titik. Nah jadi disini kita perlu mengetahui, nah ada rumus segitiga J, K, W, di mana J itu adalah jarak, K itu adalah kecepatan, dan W itu adalah waktu. Nah jadi disini dapat terlihat, karena kita yang ditanya itu adalah jarak tempuh bus, nah jadi yang kita akan cari adalah J-nya. Nah jadi dapat terlihat untuk mencari J itu berarti kecepatan dan waktunya itu adalah dikali. Nah disini ada garis dikali. Nah jadi disini jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah jadi kita sudah diberikan bahwa kecepatannya itu sama dengan 70 km per jam, dan waktunya itu adalah 4 jam, karena setelah berjalan 4 jam. Nah jadi disini jaraknya itu berarti sama dengan, nah dapat terlihat disini karena satuan itu juga sudah sama, jadi kecepatannya itu adalah 70 km per jam, dan waktunya 4 jam. Nah jadi kecepatannya adalah 70 km per jam, dikali dengan 4 jam. Nah disini karena km per jam, nah karena jamnya ada di penyebut, berarti dapat terseranakan, disini jamnya jadi habis, nah jadi kita memperoleh 70 km kali 4. Jadi kita memperoleh sama dengan, disini berarti 280 km. Jadi inilah jawaban yang kita peroleh. Jadi jika kita tidak diperlihatkan ganda, jawaban ini adalah huruf C. Tetap semangat belajar ya ko, friend. Sampai jumpa di soal berikutnya.